Jika datang pertanyaan siapakah teman terbaik Lionel Messi, maka nama-nama seperti Aguero, Cez Fabregas, Neymar, hingga Ever Banega, ada teman yang sangat dekat dengan pemain Argentina tersebut. Tapi lebih dekat dari yang lainnya, berstatus sebagai rekan duet satu tim, Suarez adalah rekan yang selalu ada di samping Messi selama lebih dari 6 tahun terakhir. Berbagai kesedihan dan kebahagiaan, baik keluar dan di dalam lapangan, Suarez telah menjadi salah satu bagian dari Messi yang sulit terpisahkan. Namun tunggu, 2020 sepertinya bakal menjadi akhir dari kerjasama Suarez dan Messi di lapangan. Suarez diakini akan henggang setelah pelatih Ronald Koeman tak memasukkan namanya dalam rencana squad Barcelona musim depan. Sedangkan di sisi lain, Lionel Messi mencoba untuk henggang dari Barcelona menuju Manchester City. Lantas, seperti apakah persahabatan keduanya? Inilah kehilangan besar duet sahabat terbaik di dunia sepak bola. Persahabatan Lionel Messi dan Luis Suarez dimulai sejak tahun 2014. Kala itu, Suarez yang sebelumnya menjadi bintang di Liverpool datang menuju Camp Nou untuk mengisi pos penyerangan murni dari tim Barcelona. Meski begitu, jalan Suarez untuk menjadi penyerang Barcelona tidaklah mudah. Dia harus menerima hukuman berat dari FIFA usai menggigit Cellini di bapak ke-16 besar biala dunia 2014. Ya, 4 bulan tak boleh bertanding di kompetisi resmi. Bahkan harus membuat Suarez melakukan debutnya bersama Barcelona saat menghadapi tim Nas Indonesia. Kedekatan Suarez dan Messi sendiri selanjutnya terjalin sejak pemain tersebut pertama kali bertemu di Barcelona. Suarez menyebut, Messi adalah sosok yang menolongnya saat pertama kali ia bermain di El Barça. Sama-sama berasal dari Amerika Latin, membuat keduanya memiliki kultur yang sama. Gemistri pun terbentuk dengan kuat. Tak hanya di lapangan, keduanya juga tampak menghabiskan waktu bersama di luar lapangan. Mulai dari sekedar minum teh bersama, menghadiri acara pesta dengan pasangannya, berlibur bersama dengan keluarga hingga mengantar antaknya ke sekolah atau bermain sepak bola. Hal-hal tersebut yang selanjutnya membuat kedua pemain itu semakin erat di lapangan dan luar lapangan. Messi adalah teman yang membuka pintu bagi saya ketika saya tiba di klub. Dan selain berteman secara profesional, kami adalah teman di luar lapangan. Dan saya pikir untuk bergalu di lapangan, penting untuk bergalu di luar lapangan juga. Dan saya pikir apa yang meninggalkan bekas pada kami berdua sebagai rekan satu tim adalah kata teman. Ucap Suarez dalam wawancara dengan Orto. Bersama Lionel Messi, Suarez selanjutnya berhasil menjadi duet mematikan di tim Barcelona. Sudah bagaimana itu terjadi, tapi Suarez seperti rekan terbaik yang selalu memahami Lionel Messi. Musim lalu saja, kombinasi Suarez dan Messi masih menjadi senjata otak. Pertama bagi Barcelona. Tercatat, keduanya berkontribusi atas 70 persen goal yang diciptakan Barcelona sepanjang musim. Jumlah itu terdiri dari 31 goal dan 16 asis yang dibuat Lionel Messi. Sedangkan Suarez berkontribusi pada 21 goal dan 12 asis. Secara spesifik, Messi mencatatkan 10 asis untuk Suarez. Sementara separuh asis yang dibuat Suarez adalah untuk Messi. Dengan apa yang ditujukan keduanya sepanjang musim lalu, kehilangan Suarez atau kehilangan Messi akan membuat keduanya terpukul. Namun apa boleh dikata, Barcelona telah memutuskan. Apa yang terjadi di Barcelona itu selanjutnya bisa menjadi akhir masa depan duet Messi dan Suarez. Hal yang tentunya cukup menyedihkan bagi para fans kedua pemain tersebut. Terima kasih telah menonton!